Ketika kita melakukan sesuatu, saya berangkat dari niat, maka saya mencoba membangun badan saya, meluruskan niat. Meluruskan niat bahwa saya kontestasi politik ini dalam konteks, katakanlah menjadi CAD di kota Celeban ini adalah saya memelurutkan niat, dan niat itu pasti ada yang tersembunyi, ada tujuan. Tujuannya talent adalah, selama saya masih sehat, selama saya masih diterima dengan masyarakat, maka jiwa saya, pemikiran saya, kepingin saya membantu kepada masyarakat, agar saya menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Berguna di masyarakat, berguna di pemerintahan, semuanya. Dengan modal itulah, maka saya sampaikan ke masyarakat, saya sampaikan ke masyarakat bahwa saya, pengabdian saya tidak akan berhenti di masa saya bekerja. Pesan kepada masyarakat, misalnya kota Celeban, terkait pesta demokrasi yang sudah selesai, udahlah. Kita kembali lagi, beda pilihan sah-sah saja, tapi silahkan pesan edukasi. Makanya, lebih ini saja, maka kita, semua yang terjadi ini, jadikan fasta bikul khawret, sehingga tidak ada istilahnya orang-orang yang harus, kenapa sih begini, kenapa saya begini, ya jangan. Kita ini kompetisi ya kompetisi, tidak ada istilahnya akal-akalan atau gimana gitu, kita murni-murnian saja lah dulu. Karena kita tujuannya untuk kemasalahan orang banyak, dan kita, apa yang kita lakukan menjadi kebaikan, dan kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau bahasa, kerennya lapangan, sudah surah tentangan. Surah tentangan, karena kita... Di sana ada hal jajah liksan ilal iksan, bahwa kebaikan yang kita lakukan, pastinya balasannya juga kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada siang hari ini, tentunya di hari Senin, awal kerja di penghujung bulan Februari. Tentunya ada apa di bulan Februari, yaitu kondisi kontestasi politik yang sudah kita lakukan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Dan, kesempatan ini Lugas TV ada program PDKT, perbincangan dengan kehidupan tokoh. Yaitu menarik, kali ini tamu kita, beliau mencalonkan kemarin di kontestasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tentunya, beliau termasuk salah satu tokoh di Kelurahan Grem, Kecamatan Grugul, Kota Celegon. Kita sambut, Haji Jajuli. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih menerima kesempatan kita, Pak Haji. Jadi Pak Haji, kita santai ya Pak Haji ya. Di antara calon legislatif kurang lebih 400 yang ada di Kota Celegon ini, kurang lebih ya. Usus di Dapil 4, yaitu meliputi Kecamatan Pulau Merak dan Kecamatan Grugul, Pak Haji salah satu nih kontestasnya gitu ya kan. Di samping kita melihat di Baliho, Pak Haji itu tentunya masyarakat umum. Mungkin kalau di daerah Grem ini gak di, gak udah, gak tau lah, udah biasa lah sama Pak Haji ya karena tokoh gitu. Namun ini menarik supaya dikitahui sahabat Lugas TV khususnya di Kota Celegon dan di Banten pada umumnya. Pak Haji silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum, selamat siang Lugas TV. Terima kasih pagi hari ini sudah datang membersamai kita. Insya Allah kita bersama-sama untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti dibutuhkan oleh Lugas TV dan masyarakat Celegon sekitarnya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Pak Haji, pensiunan daripada ASN, aparatus sipil negara, tentunya mengabdikan lagi nih di legislatif yang kemungkinan besar. Kemungkinan besar dengan tabulasi suara internal, kemungkinan nih, kemungkinan akan mewakili masyarakat di Dapil 4. Pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi Pak Haji Jajuli terjun ke dunia politik? Baik, terima kasih. Saya selama hidup saya, pertama mengabdikan masyarakat kerem kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Mulai dari tingkat ke desa sampai ke lurahan. Dan saya kebetulan harusnya saya pensiun itu di November 2023. Namun saya mempercepat pensiun saya itu di November 2022. Dengan tujuan? Dengan tujuan mengingat ketika satu tahun ke depan itu adalah kita masa berakhir, tapi saya, hati saya, jiwa saya, pengabdian saya ke masyarakat tidak boleh berhenti. Maka dengan situasi dan kondisi yang ada, maka saya menyesuaikan diri. Bagaimana pengabdian saya secara umum di masyarakat maupun di pemerintah, maka dengan adanya rencana kontestasi politik 2024, maka tolak ukur saya, maka saya harus mengikuti tahapan-tahapan yang terjadi di pemetaan politik. Maka ketika saya mengajukan pensiun dini, maka waktu tahapan yang akan terjadi untuk legislatif kota Cilogon ini, maka akan kita ikuti dengan sesuai aturan yang ada. Oke, artinya, saya potong Pak Haji, artinya memang waktunya itu pensiun 2003. Karena ada niatan Pak Haji untuk mengabdikan, mencalonkan di kontestasi demokrasi, tentunya untuk mengikuti tahapan yang di penyelenggara KPU, yaitu KPU, tentunya lebih dulu pensiun, di 2022, untuk mengikuti ini, luar biasa, udah niat. Oke, kenapa memilih partai PKS untuk bernaung di PKS untuk masuk ke pesta demokrasi? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PKS, pada prinsipnya semua partai itu sama, pada prinsipnya semua itu sama. Namun dalam, karena politik ada apa namanya, partai itu merupakan salah satu sarana, jembatan, kendaraan, dan juga visi misinya juga jelas. Semua juga punya visi misi yang bagus pada prinsipnya. Namun, kenapa saya masuk ke PKS, karena mungkin yang cocok, cocok dengan hati saya, dan dalam situasi saat ini dengan lingkungan kita, maka secara politik jatuh pilihan ke PKS. Jatuhlah pilihan saya ke PKS, dan kebetulan PKS ya menerimanya, dan kita juga menerimanya, akhirnya ada kesepemahaman, maka yaudah kita berjalan. Oke, luar biasa. Sahabat Nukes TV, ini pertanyaan agak menarik nanti ke Pak Haji Jajuli. Pak Haji, kita tahu kan, calon itu semua, khusus dari pil 4, kita bicara dari pil 4, orang-orang hebat. Betul. Ya, dibandingkan di tahun 2019, semua hebat sih, tapi untuk kali ini, saya lihat tahun ini, orang-orang hebat. Dengan hanya staff ASN dari kelurahan, apakah minder nih Pak Haji untuk menghadapi lawan-lawan dalam kontestasi caleg kemarin. Apa modal kuat dari Pak Haji meyakinkan hati rakyat supaya jatuh pilihannya ke Pak Haji? Silahkan Pak Haji. Kalau saya secara ininya, saya berangkat dari niat ya. Niat. Ketika kita melakukan sesuatu, saya berangkat dari niat, maka saya mencoba membangun badan saya, meluruskan niat. Meluruskan niat bahwa saya kontestasi politik ini dalam konteks, katakanlah menjadi CAD di kota Celeguan ini adalah, saya memeluruskan niat. Dan niat itu pasti ada yang tersembunyi. Ada tujuan. Tujuannya talen adalah, selama saya masih sehat, selama saya masih diterima dengan masyarakat, maka jiwa saya, pemikiran saya, kepingin saya membantu kepada masyarakat, agar saya menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Berguna di masyarakat, berguna di pemerintahan, semuanya. Nah, dengan modal itulah, maka saya sampaikan ke masyarakat. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa saya, pengabdian saya tidak akan berhenti di masa saya bekerja. Karena manusia tidak boleh berhenti. Maka, saya akhirnya tertarik untuk mengikuti kompetisi ini dengan kompetisi sehat. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa politik ada kawan menjadi lawan, ada teman menjadi lawan, tidak. Semuanya itu saya tafsirin mereka, mereka adalah orang baik, orang-orang hebat, tapi mereka juga punya tujuan. Dan saya tujuannya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa Pak Haji. Sahabat Lukas TV, kita tahu bahwa selama ini Pak Haji ini melayani sebagai ISN di kelurahan, khususnya di kantor lorah Grem di masa pensiunan sebelum pensiunnya. Tentunya, menurut suara tabulasi internal ataupun hitungan yang sedang lagi berjalan, kemungkinan besar dari PKS mendapat satu kursi yang mungkin Pak Haji Haji Juli nomor 4 yang akan mewakili dari partai PKS. Lalu Pak Haji, saat ini Pak Haji akan mengawasi legislatif. Dulu Pak Haji melayani masyarakat ini akan mengawasi daripada aspirasi masyarakat khususnya daftar 4. Apa gagasan yang akan Pak Haji lakukan gebrakan khususnya wisata yang ada di Grem ini, karena saya lihat ada wisata Batu Lawang dan beberapa titik yang bagi saya perhatian Pemkok Cilegon itu masih kurang gereget. Silahkan, Pak Haji. Antara lain salah satu gagasan saya, program saya yang jangka panjangnya itu ya memang antara lain, bagaimana menciptakan situasi masyarakat kita lebih baik lagi, terutama dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi. Maka salah satu yang menjadi ikon saya dari sektor ekonomi ini adalah bagaimana kita menggali potensi yang sudah pernah didahulih oleh teman-teman kita, pemerintahan kita, antara lain fasilitas wisata alam, Batu Lawang, ada juga Guntur Hill. Nah itu merupakan bagian dari aset ekon kelurahan gerem khususnya yang ada di kota Cilegon, maka saya punya program ke depan itu adalah bagaimana kita memberdayakan, menggali potensi ini. Agar masyarakat kita lebih maju dari ekonominya, pola hidup yang sehatnya, juga pemerataan dalam sistem mengentaskan kesenjangan dalam sektor ketenaga kerjaan dan ekonomi. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini masyarakat dari pegunungan. Dengan demikian maka saya Batu Lawang itu sebagai ikon wisata Batu Lawang, maka sesungguhnya itu sudah saya gagas dari dulu, sejak saya masih dari desa dan kelurahan. Karena memang kita punya sejarah-sejarah yang bisa digali potensinya, ikon-ikonnya termasuk ya Guntur Hill, termasuk juga ada sejarah-sejarah religi gitu. Mudah-mudahan dengan adanya wisata Batu Lawang ini kita bisa nanti potensi. Bahkan kemarin kita sudah ajukan bahwa rencana ada TPPMD. TPPMD itu saya galakan untuk membedah jalan dari Batu Lawang sampai Cikebel. Cikebel itu kelurahan Grogol dan juga untuk kelurahan Pabean. Di sana di Pabean itu ada pasar tradisional yang namanya pasar bunder. Dan di Grogol juga dibutuhkan masyarakatnya ini harus menjadi jalur lintas sektor perdagangan yang bisa kita kembangkan, sehingga mengangkat jerajat para petani. Demikian juga dengan geram. Dan kebetulan Batu Lawang itu kan tembusannya juga kecamatan Kabupaten Serang, ujung negara. Ada perbatasan juga? Ada perbatasan. Nah, ini adalah merupakan yang saya baca bahwa ini potensi untuk dikembangkan. Polanya bagaimana ya kita nanti bicara bersama-sama dengan pemerintah. Seandainya itu diizinkan, insya Allah, 5 tahun itu masih ada waktu yang cukup. Waktu yang cukup. Wah, luar biasa. Biasanya dia kan bagi dari pemerintah. Saat ini kita akan bicara dengan pemerintah. Karena kita tahu, kita tahu logastifnya ya bahwa apa sih pertanyaan masyarakat selama ini. Dan kita tahu persis gitu, suka dukanya masyarakat pertanyaan yang dilemparkan ke kita sebagai pelayan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan. Makanya ketika itu tidak selesai waktu saya menjabat di kelurahan untuk membantu masyarakat, maka kita lanjutkan untuk mencari momen-momen tempat-tempat yang bisa juga untuk tetap bisa melayani masyarakat. Oke, luar biasa. Itu saja sehingga cepat atau lambat mudah-mudahan pelan-pelan kolaborasi dengan yang lainnya, dengan pemerintah. Mudah-mudahan masalah sosial kemasyarakatan bisa terselesaikan, bisa teratasi, bisa dinikmati oleh masyarakat. Oke, salah satu perkembangan suatu wilayah itu adalah infrastruktur. Jalan, tentunya ada program tentara Manunggal Masuk Desa, TTMD, yang akan siap didorong ya. Pak Haji Ketinggian Nanti Jadi Dewan akan mendorong sektor wisata yang ada di Grab ini. Kami kemarin pernah Dugas TV mengangkat langkahnya sumur bor, sumur air. Ya, di sini kita mengangkat tentunya memang sudah ada, sudah ada bantuan dari industri. Dengan hadirnya sosok putra daerah, mungkin salah satu dari Pak Haji ini menjadi perwakilan. Akan lebih mendorong lagi nih perkembangan wisata dan juga kehidupan ekonomi ya. Betul. Pak Haji ya, nanti digeram ya. Itu aja sih tujuannya. Oke, luar biasa. Pak Haji, selain tadi pendidikan, kesehatan tentunya Pak Haji ya. Apa yang melihat Pak Haji yang akan kalau ibarat di pemerintah SQD kan 100 hari programnya. Kalau Pak Haji secara internal, boleh nggak 100 hari ini kira-kira Pak Haji akan melakukan kemana? Di kunjungan-kunjungan atau apa? Langkah-langkah sudah ada persiapan nggak Pak Haji? Memang itu masuk agenda saya untuk 100 hari. Tapi 100 hari saya itu akan kita imbangkan antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan infrastruktur. Jadi kita gambarkan pasca pemilu, biasanya ini orang tidak cepat move on. Sehingga dari faktor SDM, mulai dari pasca pemilu, yang ada intrik-intrik di masyarakat, pertama yang akan saya santukan itu adalah mindset orangnya. Orangnya agar kembali. Agar kembali bahwa pemilu adalah bukan pesta demokrasi yang harusnya kita gaungkan bahwa ini harus kita, eforianya, eforia kebaikan. Bahwa ini adalah kebanggaan, hajat nasional. Tapi jangan sampai ditapsiri bahwa ini, justru pasca pemilu di masyarakat kita masih banyak yang sifatnya apa ya? Pasif. Tidak, sehingga kepasifan ini adalah terbelakang dengan beda pilihan misalnya. Dan ini jangan sampai. Akhirnya butuh waktu. Butuh waktu. Nah tugas saya ini dulu, akan saya rapikan dulu dalam konteks 100 hari ini. Bagaimana kita membangun dengan masyarakat, para tokoh, para pemuda yang ada di lingkungan yang masih kita kembalikan. Lagi mau out itu supaya didilangkan. Ayo sama-sama kita bangun. Yang keduanya baru kita, kita juga kita barengi bagaimana dengan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur. Ya sebetulnya infrastruktur itu udah kita gagas. Kita udah ada di kelurahan itu saya udah tahu bagaimana kelurahan punya konsep. Dan makanya dengan adanya saya nanti akan saya padukan dengan kelurahan, siapapun lurahnya, siapapun meminta. Insya Allah persoalannya sama. Dan ini kita karena udah tahu nanti akan kita kolaborasi dan kita coba gagas dan kita bedah agar menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Oke luar biasa. Pak Haji kami intip nih, kami intip banyak nanti kemungkinan nanti wajah-wajah baru yang kota daripada 40 kursi di DPRD Kota Celegon di Gedung Perlemen. Tentunya wajah-wajah baru ini identik masih milenial nih Pak Haji. Pak Haji, apa nanti Pak Haji ketika nanti bersama-sama dengan kaum muda milenial untuk menampung aspirasi masyarakat di Celegon ini, apa strategi Pak Haji untuk merangkul yang muda-muda ini seperti apa Pak Haji? Kita biasa di masyarakat itu sering orang datang mencari solusi. Makanya saya berprinsip dengan kehadiran saya, bukan berarti saya ini semata-mata untuk menjadi pejabat saja, tapi kehadiran saya mudah-mudahan sama dengan kehadiran saya di lingkungan. Bahwa kita biasa didatangin orang, biasa ngobrol bersama dengan siapapun, mulai dari sipil maupun teman-teman yang di stasi pemerintahan, kita sering diminta untuk menjadikan solusi. Mencarikan solusi ketika persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, masyarakat kita. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran saya juga di legislatif nanti, siapapun dia, siapapun mereka, mereka-mereka itu adalah saudara-saudara kita, baik yang senior maupun yang junior maupun milenial dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita sama-sama ngobrol, asik mencari solusi bagaimana kita dan bagaimana masyarakat bagi masyarakat. Menjalankan fungsi DVRD dengan baik untuk aspirasi masyarakat, itu yang paling utama ya Pak Haji. Tentunya kita berharap, ini perbincangan kita dengan tokoh yang mungkin akan menjadi wakil rakyat di DVRD Kota Teregon, kita berharap apa yang disampaikan tadi, ada program, ada gagasan terkait kesehatan, pendidikan dan juga wisata di sini, ya tentunya sasarannya beliau selaku legislatif akan mendorong kepada pihak eksekutif supaya menjalankan sesuai dengan peraturan daerah dan juga peraturan undang-undang. Mungkin terakhir Pak Haji menyampaikan pesan kepada masyarakat, misalnya Kota Teregon, terkait pesta demokrasi yang sudah selesai, udahlah kita kembali lagi, beda pilihan sasa saja, silahkan pesan-pesan edukasi. Teman-teman di Logas TV, mohon ini juga disampaikan kepada publik, bahwa kita di sana, bahkan itu masuk ke klan saya, ke vendor saya, saya punya, ini Puntan, saya punya semboyan di sana ada, hal jajahul ikhsan, ilal ikhsan, bahwa kebaikan yang kita lakukan, pasti yang balasannya juga kebaikan. Sekali lagi coba Pak Dik. Di sana kita, di vendor saya ada, di sana hal jajah, slogannya itu hal jajahul ikhsan, ilal ikhsan. Artinya, kebaikan seseorang apabila melakukan kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan, baik oleh yang kuasa, maupun oleh manusia. Makanya, lebih ini saja, maka kita mandi, semua yang terjadi ini jadikan fasta bikul khawret. Sehingga tidak ada istilahnya orang-orang yang harus, kenapa sih begini, kenapa saya begini, ya jangan. Kita ini kompetisi, ya kompetisi, tidak ada istilahnya akal-akalan atau gimana gitu. Kita murni-murnian ajalah dulu, karena kita tujuannya untuk kemasalahan orang banyak. Dan kita, apa yang kita lakukan menjadi kebaikan. Dan kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau bahasa kerennya lapangan, sudah surat tertangan. Surat tertangan. Karena kita di hidup ini, sekarang ini tugas kita ikhtiar. Cuman takdir dari yang kuasa, itulah yang kita jemput. Maka banyak-banyak ekhtiar dan berdoa. Oke, terima kasih ya Pak Ji. Sahabat Nukes TV, demikian bincang-bincang kita dalam program PDKT, perbincangan dengan kehidupan tokoh, yaitu salah satu tokoh kota Celegon, Kecamatan Grogol, khususnya Kelurahan Grem. Beliau di pesta demokrasi yang lalu mencoba dan kemungkinan besar menjadi amanat nanti untuk mewakili DPRD di DAPIL 4. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, visi dan gagasan dan dorongan ketika menjadi wakil rakyat supaya tujuannya adalah mengembangkan perekonomian yang ada di wilayah kota Celegon, khususnya di daerah DAPIL, Grogol, dan Pulau Merak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa dalam perbincangan tokoh-tokoh lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.